Adat sebaru adat. Adat Melayu dijunjung TV. Lembaga Adat Melayu menggelar acara buka puasa bersama dengan pengurus juga dengan perwakilan elemen masyarakat Kota Batam. Acara ini juga dihadiri Wali Kota Batam, Haji Muhammad Rudi, beserta Wakil Wali Kota Amsakar Ahmad, juga beberapa tokoh Melayu. Acara ini dimulai dengan kata sambutan oleh Ketua Alam Kota Batam, Nyad Kadir, dan kata sambutan Wali Kota Batam, Haji Muhammad Rudi. Bahwa kita pemerintah Kota Batam sudah membangun mijil yang terbesar di Sumatera, Bapak-Ibu sekalian. Letaknya di Batu Haji dan kami sudah sepakat bersama Pak Jat dan seluruh Ketua Mui dan seluruh pengurus Mui, Lam, dan segala macam. Nah, nantinya kita akan beri nama dan syukurlah kepada warga Dair Liga, Dabu, kita beri nama yang mijil tersebut nanti, Sultan Mahmud Priyayat Sah, 3 Bapak-Ibu sekalian. Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan beberapa program yang akan dilaksanakan dalam masa kepenjabatannya sebagai Wali Kota Batam. Seperti pembangunan masjid terbesar di Sumatera yang berlokasi di Batu Haji dan merenovasi ulang dan perubahan nama Masjid Raya Kota Batam menjadi Masjid Agung Kota Batam. Program ini akan segera dilaksanakan pada akhir tahun dengan konsep Melayu. Rudi juga berharap bahwa Kota Batam akan dikenal sebagai Kota Melayu. Harapan, bagaimana semua kita kompak bersama, apa yang kami pemerintah berjuangkan, sebuahnya untuk kita, bukan hanya untuk warga Melayu, tapi untuk kita. Acara juga dilanjutkan dengan mendengarkan kutum dan berbuka puasa bersama dan sholat berjamaah. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.